Pertambahnya jumlah masyarakat di Cibinong yang merupakan ibu kota Kabupaten Bogor saat ini hampir mencapai 1 juta penduduk. Untuk itulah pemerintah Kabupaten Bogor terus berupaya mengembangkan Cibinong menjadi pusat kota metropolitan. Pemerintah Kabupaten Bogor dalam hal ini Dinas Tata Ruang dan Pertanahan mulai melakukan pembenahan tata kota di Cibinong yang dilakukan melalui seminar dan diskusi. Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor Joko Pitoyo menuturkan, sesuai pembahasan mengenai konsep dan model pengembangan perumahan di Cibinong dan Cibinong Raya, pihaknya akan menata Cibinong menjadi kota metropolitan karena Cibinong Raya berada pada daerah perlintasan antara dua kota yaitu kota Bogor dan kota Depok yang dihubungkan oleh jaringan kereta api. Pihaknya pun akan membangun Cibinong menjadi kota dengan konsep transit-oriented development yaitu mensinergikan lahan dengan transport yang melintasinya. Seminar Industri, Konsep, dan Model Pembangunan Industri di kota Cibinong dan Cibinong Raya ini dihadiri oleh perwakilan pegawai negeri sipil dari berbagai dinas di Kabupaten Bogor dan Pengusaha Industri yang menghadirkan narasumber dokter utama Kujo dari Kamar Dagang dan Industri, serta seriwulan dari Kabit Peraturan Perundang-Undangan dari Kementerian Perindustrian. Pak Adina Sata Ruang Kabupaten Bogor Joko Pitoyo juga mengatakan, kawasan industri yang berdiri di Cibinong Raya haruslah industri yang ramah lingkungan, industri yang non-polutif dan dapat memperkuat ekonomi sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Nanti disambung dengan dulu lagi ya, kalau yang saya bayangkan Cibinong ini, optimalkan kawasan industri yang ada, kemudian industri yang ramah lingkungan, non-polutif, yang non-polutif, ramah lingkungan non-polutif, dia juga bisa memperkuat ekonominya, jadi sekaligus ekonominya harus tumbuh, jadi bukan ekonomi yang tidak tumbuh, dia harus bisa memberi manfaat pada masyarakat di situ.